Luar biasa Ini yang tak catat dulu, saya ini rapat tayangan rapat Paripurna Malu Begitu keguyupan, itu kekompakan kerosong Saya bilang dulu, ada ketua DPR, anggota Dewan Itu juga jago dengan cedek ambil Pak Hendy Terus ada cak mukit, ngobrol raka ambil Gus Dirjan Terus si jenis itu kakak itu ya? Ya, mungkin repot cahaya Jadi sejak jenis itu ada berita bahwa Oh, eksekutif ambil legislatif itu mesti tukaran Enggak, bukti ini sudah cukup Tapi saya bilang, kok kakak itu? Apakah repot cahaya? Ya, mikirnya positif saja, cahak Karena jenis itu kan ada Kesibukan kan ada Apakah agendanya selalu disusun? Ya, moga-moga memang benar-benar repotnya itu dalam urusan kabupaten ini Ini tambah HP Benar Masih ingin tukar cak mukit, wakil bupati itu Tapi loh, cah, ini loh, wakil bupati terpilih, Gus Virjan Itu ya yakin meyakini bahwasannya cak mukit itu juga berperan Oh, kudu ini, wakil bupati itu berperan Dari Gus Virjan Iya Ini berita ini Biasanya nang pemerintahan peran wakil bupati cuma dadi banserap Polai dinilai cuma dadi pelengkap Ugo gak nemen pengaruhi nang jabatan Tapi Gus Virjan, wakil bupati Teko hendisis wantong aku Nek DWE gak pengen cuma dadi banserap Kudu melok kontribusi nang kebijakannya pemerintahan DWE ya gak pengen Nek cuma teko nang acara seremonial Gaeng ganteni bupati Tapi kudu ngedum tugas Ambek bupati ceknya seimbang Saya yakin ini bupati yang sekarang ini stilnya berbeda Karena saya tahu beliau dan itu insya Allah tidak akan terjadi Saya kira semuanya mas, semuanya kita akan jalan bersama-sama Tidak ada pembatasan ABC dan sebagainya Jadi karena sebagai wakil manakala bupati berhalangan Maka wakil pun juga harus tahu apa yang dilakukan oleh bupati Tidak boleh diam, tidak boleh diam Jadi fungsi wakil itu juga bisa terlaksana dengan baik Demikian juga bupati Saya kira juga kita kolaborasi dan sinergi ini saya kira penting sekali Ini modal pertama Karena kita gak bisa mengatasi ini Parsial-parsial gak bisa Harus bersama-sama termasuk penjaringan semua